Intro Harga telur di pasaran yang mencapai Rp33.000 per kilogram membuat produsen roti rumah di Kota Blitar menjerit. Salah satunya yakni Martina Aprilia, produsen kue kering asal kelurahan Sukorjo, Kota Blitar. Dalam usahanya, setiap hari dirinya membutuhkan sebanyak 25 kilogram telur ayam. Dengan kondisi mahal ya harga telur saat ini, jelas sangat berdampak pada membengkaknya pengeluaran untuk biaya produksi pembuatan roti. Debi usahanya tetap bisa bertahan. Martina mengaku terpaksa memilih mengurangi keuntungan daripada harus menaikkan harga jual kue. Namun, ada beberapa jenis kue yang terpaksa dinaikkan harganya lantaran mahalnya bahan baku ketimbang harga jual kue. Kalau telur yang saya pakai, terus kita pakai tik ya, bukan yang pakai utuh. Karena itu tadi, itu kan sekarang harganya muahal. Nah, kita pakai tik, tik itu ada kelas-kelasnya juga, kelas 1, kelas 2 gitu. Kita pakai yang harga yang tik kedua, cuma yang nggak rusak banget gitu. Sementara jika harga telur terus naik seperti saat ini, produsen roti khawatir akan terus mengalami kerugian. Dari Blitar, Ibrodano melaporkan.